Disiplin menerapkan protokol kesehatan merupakan langkah yang paling efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Sebut saja seperti mengenakan masker, rutin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, hingga mengurangi mobilisasi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk meminimalkan resiko tertular virus corona. Nah, ngomong-ngomong soal COVID-19, ada berbagai informasi mengenai langkah pencegahan penyakit tersebut yang beredar di masyarakat. Namun, kebenarannya patut dipertanyakan. Pertama, ada kabar angin mengatakan berjemur dapat mencegah COVID-19. Mitos atau fakta? Nah, hal tersebut hanyalah mitos belaka sebab hingga kini belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa virus corona bisa dimatikan oleh paparan sinar UV dan panas matahari. Kabar baiknya, kamu tetap bisa berjemur pada pagi hari untuk menengkalkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, bawang putih katanya bisa mencegah COVID-19. Lagi-lagi, ini hanyalah kabar hoax. Bawang putih memang memiliki kandungan antibakteri yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Namun, hingga saat ini belum terbukti bisa mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya, minuman beralkohol bisa mencegah COVID-19. Faktanya, konsumsi minuman beralkohol tidak akan membunuh virus corona yang sudah masuk ke dalam tubuh. Sebaliknya, asupan alkohol justru dapat memicu penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga kita lebih rentan terhadap infeksi, termasuk infeksi COVID-19. Dan yang keempat, konsumsi suplemen atau vitamin bisa mencegah COVID-19. Hal tersebut adalah mitos belakang, sebab belum ada penelitian pun yang menyebutkan konsumsi suplemen atau vitamin tertentu dapat mencegah COVID-19. Meski begitu, konsumsi suplemen atau vitamin memang dapat meningkatkan sistem imun tubuh, sehingga kekebalan tubuh bisa semakin kuat dan terima. Kelima, air panas bisa mencegah COVID-19. Kira-kira mitos atau fakta? Faktanya, minum atau mandi dengan air panas tidak dapat mencegah penularan virus corona, serta gejala penyakit yang mungkin muncul. Nah, terakhir, katanya vaksin COVID-19 ampuh mencegah penularan COVID-19. Hmm, hal ini sebenarnya keliru. Cobalah tengok orang-orang di sekitarmu. Seseorang yang sudah melakukan vaksinasi, faktanya masih dapat beresiko tertular COVID-19. Apalagi bila dirinya tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Lantas, apa fungsinya vaksin COVID-19? Nah, vaksin membentuk sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan virus corona. Di samping itu, vaksin COVID-19 juga berperan dalam mencegah keparahan gejala, perawatan di rumah sakit, hingga kematian. Terakhir, vaksinasi juga dapat membantu menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity di suatu wilayah. Tuh, tidak main-main bukan peran vaksin di tengah pandemi ini? Yakin masih mau mendunda-nunda untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Itulah kabar angin atau mitos seputar pencegahan virus corona yang sebenarnya tidak perlu dipercaya. Jika ada yang ingin ditanyakan seputar COVID-19 dan keluhan kesehatan lainnya, diskusikan langsung dengan dokter di Halodok ya. Jika like dan follow akun kami jika ingin mendapatkan informasi menarik seputar kesehatan lainnya.